Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berarti pekan pelayanan KB serentak ini di seluruh provinsi, di selenggarakan, di kabupaten-kabupaten juga atau seperti apa itu? Ya, jadi hari ini kita melaunching gerakan pelayanan KB Nusantara. Yang namanya Nusantara berarti seluruh provinsi, 34 provinsi, 514 kabupaten kota, dan seluruh tempat-tempat di pelosok di mana ada tenaga kesehatan, di mana ada fasilitas kesehatan, juga melayani KB secara serentak. Itu sasarannya dari usia yang masih, ini ya produktif untuk usia kehamilan berarti ya? Ya, untuk sasarannya yang pasti pasangan usia subur, baik itu nanti dengan seluruh jenis kontrasepsi yang ada misalnya, dari mulai pil, suntik, implan, bahkan untuk yang metode kontrasepsi jangka panjang, apakah itu IUD, maupun kaitan dengan metode operasi wanita maupun operasi prianya. Kadang-kadang kan untuk anak-anak yang memang usia kehamilnya masih dini ya, tidak mengetahui hal-hal yang seperti itu ya, dan masih awam terkait dengan hal tersebut. Dari Ibu Sri sendiri seperti apa menanggapinya? Apalagi yang memang bukan usianya ya untuk menikah seperti itu kan? Ya, kalau kita dari segi kebidanan ini biasanya menganjurkan kalau untuk berkabai itu pada usia pasangan ya, yang berusia dari 15 tahun sampai 49 tahun. Jadi, kalau tadi kan kita bicara tentang masa reproduktif yang sehat ya, 20-35 tahun. Tapi kalau untuk berkabai, karena dengan kondisi misalnya ada pernikahan dini, kita mulai dari 15, kenapa Mbak Anis? Karena kalau untuk seorang perempuan itu umur 15 tahun itu biasanya mereka sudah mengalami hatch yang pertama ya, kalau pada pria itu laki-laki sudah mengalami akil balik gitu ya Pak Gimbal ya. Nah, dari usia 15 sampai 49, kenapa 49? Karena 49 itu rata-rata umur seorang perempuan itu mengalami menepos. Jadi, di rentang usia itulah ya kalau kita mengajarkan dia untuk berkabai. Terutama tergantung ya misalnya dalam kebutuhannya apakah ingin menunda kehamilan, menjarangan kehamilan, atau menghentikan kehamilan itu sendiri. Macam-macamnya kan banyak ya Ibu ya, berkait dengan untuk kabai ini sendiri. Ya, mungkin dari masyarakat juga tidak tahu. Tadi Ibu sendiri bisa jelaskan nih, sebentarnya apa saja nih. Kalau misalnya masyarakat kan taunya suntik gitu ya, pil dan sebagainya gitu. Yang menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Iqbal ya. Iya, yang disampaikan oleh Pak Iqbal ya. Jadi, kalau metode kontrasepsi ini ada yang non-metode jangka panjang, ya seperti tadi Mbak Andes ngomong, ada pil, ada suntik, ada kondom, atau juga metode mal. Metode amnerulaktasi. Jadi, seorang Ibu menyusui, dia bisa tanpa mengalami kehamilan dengan metode itu asal dia menyusui eksklusif selama 6 bulan. Ada juga metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, ini yang segi modernnya nih ya Pak Iqbal ini jangka panjang. Dan ini sering kita anjurkan ya dari segi kesehatannya. Misalnya untuk IUD ya, kontrasepsi dalam rahim, kalau orang zaman dulu ngomongnya spiral gitu. Kalau IUD suka nggak tahu nih Pak Iqbal apa ini, kalau orang yang dibungkul, spiral. Kalau spiral biasanya tahu nih ya, emak-emak zaman dulu. Yang kedua, implant. Nah, implant ini juga suka nggak tahu tuh kan. Apa itu implant? Susuk, susuk yang dimasukkan ke dalam kulit. Bukan susuk untuk kecantikan sih, bukan gitu kan. Jadi, orang suka, kenapa sih susuk bu? Nah, susuk itu ya ada obatnya gitu yang dimasukkan untuk menjaga pada kami. Kemudian yang modern yang terakhir ya, pilihan terakhir nih pemungkas nih. Biasanya kalau yang udah nggak mempan lagi sama metode lainnya, kita anjurin. Biasanya untuk melakukan steril tadi. Steril operasi tubaktomi dan fasektomi. Kalau tubaktomi pada ibunya, kalau fasektomi pada bapaknya. Makanya mungkin bagi masyarakat yang tidak mengetahui dan juga masih awal terkadang hal tersebut, bisa langsung datang ya Bang ya? Ya, langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Fasilitas kesehatan terdekat. Nah, sebenarnya dari peran KB dan juga kesehatan reproduksi dalam penurunan stunting ini sendiri, seperti apa nih Bang Iqbal? Ya, pastinya kita dalam mengkampanyekan untuk pelayanan keluarga berencana, yaitu pertama, kita ingin mengatur jarak kelahiran. Jadi bagaimana seorang ibu memiliki anak dengan jumlah anak yang ideal, dengan jarak anak yang ideal. Kemudian yang kedua, pada saat jumlah anak ideal dan waktu yang ideal, makanya seorang ibu memiliki waktu yang lebih panjang untuk kembali mengurus dirinya sendiri dan juga mengurus anak-anak yang memang sudah lahir. Pola pengasuhan akan sangat berpengaruh terhadap kedekatan ataupun jarak anak yang satu dengan anak yang lain. Oleh sebab itu, kualitas pola asuh sangat mempengaruhi juga kaitan dengan kualitas kesehatan anak-anak kita. Oleh sebab itu, maksimal pengasuhan, maksimal pemberian asli eksklusif dan juga gizi bagi mereka juga sangat mempengaruhi terhadap kesehatan. Makanya nanti ada sangat pengaruh yang besar terhadap pelayanan kontrasepsi, keluarga berencana, dan juga penurunan stunting yang ada di Provinsi Bungkulu. Berarti memang meliputi kegiatannya mulai dari pola asuh juga ya, dan juga dari konsumsi yang dilakukan oleh sang ibu. Kadang-kadang untuk mencegah stunting itu juga dari ibu yang masih menyusui, seperti itu kan, anaknya. Apa yang dimakan ibu itu yang nanti dicerna oleh anaknya. Kalau dari ibu sendiri, melihat kondisi sekarang ini seperti apa sih ibu? Apakah memang masih tergolong tinggi dan juga awam bagi masyarakat, terutama bagi generasi penerus bangsa nih ya? Terkait dengan hal stunting ini? Dalam stunting. Stunting itu sebenarnya sudah lama sebenarnya ya Pak Ibalnya. Cuma sekarang mungkin karena trennya makin menaik, jadi akhirnya digemburkan lagi ya oleh pemerintah yang dalam hal ini dimotori, dipioniri oleh BKKBN. Jadi isinya kayak gayung bersambut deh. Karena apa? Kalau bidan itu memang di bidan kebidanan, memang kerjaannya memang dari barah bayi, balita, sampai di remaja, sampai ibu hamil, persalinan, nifas, sampai lansia. Jadi memang nyambung kalau untuk stunting ini. Sedangkan kalau stunting ini sendiri, kita tahu pilarnya ada berapa? Di ABCD ya Pak Iqbal ya, penyebabnya itu bisa dihindari gitu ya, dicegah itu dengan asupan daripada tablet FVE-nya. Jadi kalau selama hamil, bukan dari remaja aja sih, dari remaja itu udah dianjurkan untuk minum tablet tambah darah, menerima satu tablet itu dalam setiap minggu gitu. Karena remaja putih itu kan biasanya udah hatch gitu ya. Kemudian dia biasakan memakan B-nya itu, biasakan apa nih? Lupa jenisnya ya. Kalau saking ngomong cepat. Dia biasakan memakan protein yang tinggi, ya cukup protein gitu. Kalau C, dia untuk memeriksakan kehamilannya, ya dia harus cukup untuk protein hewanis, memeriksakan kehamilannya, kemudian memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali dalam selama kehamilan. Kemudian membawa anaknya ke posyandu, itu wajib karena itu tadi, menyangkut dan pada mencegah daripada stunting itu sendiri. Maksudnya sebenarnya peran KB ini juga sangat penting ya untuk menunjukkan angka stunting. Kalau dulu kan dia zaman ibu saya nih, anak tuh sampai 7 gitu kan, 11 dan banyak, tapi sehat-sehat aja gitu. Itu memang dari dulu dan juga sekarang itu memang beda ya, seperti itu ya Pak Iqbal ya. Pasti kan sangat beda ya, iklim zaman dulu, udara zaman dulu, dan kualitas kehidupan zaman dulu dengan sekarang. Artinya memang sekarang kita selalu mengkampanyekan untuk keluarga yang berencana. Makanya pendekatan sekarang BKKB juga adalah pendekatan kepada kaum-kaum muda, kaum-kaum milenial, dimana mereka lah nanti sebagai penerus-penerus bangsa. Karena kita punya tujuan Indonesia emas nanti di tahun 2045, genap 100 tahun Indonesia merdeka. Mudah-mudahan dengan generasi-generasi yang sekarang kita berikan perhatian lebih, kemudian kita pupuk menjadi generasi yang lebih baik daripada kita sekarang. Insya Allah nanti di 2045 lahirlah generasi-generasi penerus yang terbaik, yang lahir. Baik itu dari provinsi Bungkulu ataupun nanti secara nasional di Indonesia. Baik, kita balik ke soal harika tersebut dunia tadi ya Bang. Itu yang terlibat nanti siapa saja tuh Bang dari BKBN? Ya, yang terlibat pertama, kami selalu melibatkan seluruh masyarakat sebagai customer pertama kita. Mereka lah nanti yang akan menjadi garda terdepan untuk bisa mengkampanyekan dan juga sebagai penerima manfaat kita untuk pelayan kontrasepsi. Yang kedua, mitra kerja-mitra kerja terkait, baik itu sisi pemerintah, swasta, akademisi, media, dan juga masyarakat itu sendiri yang tergabung dalam pentahelix seperti itu. Dan nanti harapannya juga akan meningkatkan cakupan kesertaan berkabih. Makanya nanti kita juga bekerjasama dengan seluruh fasilitas kesehatan baik itu pemerintah swasta, termasuk yang tadi kami sampaikan kita bekerjasama juga dengan TNI untuk rumah sakit-rumah sakit Rumpit yang ada di masing-masing wilayah. Berarti rangkaan kegiatan yang sudah disampaikan oleh Pak Iqbal tadi baru direncanakan ya Pak ya, belum terlaksana atau sudah ada yang terlaksana nih? Sudah terlaksana dan mulai hari ini kita sudah mulai bergerak sampai nanti puncaknya tanggal 4 terakhir dan puncaknya tadi yang pemberian penghargaan di tanggal 10 dan kita akan pusatkan kegiatan semua di Jakarta di kantor BKKBN Pusat. Sejauh ini nih Pak Iqbal, gimana sih antusiasme masyarakat dalam kegiatan dari BKKBN ini sendiri? Ya, untuk antusiasmenya sekarang kita melihat sebuah gerakan yang memang hidup dan timbul dari masyarakat sendiri. Kita melihat pola sekarang adalah pandangan kontrasepsi adalah merupakan suatu lifestyle dari ibu-ibu, dari para pasangan usia subur, pasangan usia muda bahwa mereka yang perlu dan mengejar untuk pelayanan kontrasepsi tersebut baik itu yang kepemerintah maupun yang swasta. Mungkin kalau zaman dulu kan sempat kita motivasi, kita dorong dengan seluruh daya upaya, tapi untuk sekarang sudah ada pergeseran bahwa itu adalah sebuah kebutuhan hidup atau lifestyle yang tadi saya sampaikan di awal. Berarti meningkat etatisiasi masyarakat, etatisiasi dalam menghadapi permasalahan sekalang. Baik, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi dengan tema kita hari ini yaitu kolaborasi pelayanan Kabin Nusantara dalam percepatan penurunan stunting. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.